Menurut saya, integritas itu yaitu berani berdiri teguh di atas kebenaran. Satu kata yang terpikir oleh saya ketika mendengar kata Pak Ahok adalah berani. Satu kata yang terpikir oleh saya ketika mendengar kata Ahok adalah tegas. Satu kata yang terpikir oleh saya ketika mendengar kata Ahok adalah bijaksana. Menurut saya, cerita yang paling mengesankan dari beliau yaitu sikap kepedulian Pak Ahok kepada masyarakat dalam memindahkan warga yang tinggal di pemukiman kumuh ke rusun yang lebih layak untuk ditinggali. Dari yang awal Ahok bingung mencari kerja sampai akhirnya Pak Ahok bisa masuk ke PDP di perjuangan dan bisa menginspirasi kita masyarakat banyak. Impression yang paling mengesankan dari karya Pak Ahok bagi saya adalah usaha yang dilakukan olehnya dalam memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan hal yang paling menarik dari perjalanannya beliau adalah bahwa beliau, Pak Ahok, berhasil membuktikan bahwa sekalipun minoritas, dia tetap menjadi seorang pemimpin yang berhasil dan sukses membawa kemajuan bagi Indonesia. Saya Davina, saya ingin menjadi pemimpin yang berintegritas. Oke, lanjut ya Pak ya, karena seperti yang kita tahu juga kan tadi Bapak cerita tentang pengalaman Bapak, pemimpin segala macem, nah tapi saya penasaran nih, kalau boleh tahu dalam dunia politik gitu ya, dunia kepemimpinan, Bapak punya nggak sih Pak role model, satu tokoh gitu ya, yang Bapak jadikan acuan gitu dalam dunia politik ini? Sebetulnya nggak ada manusia yang sempurna. Kamu kalau ador seseorang, kamu bisa dewa, kamu nggak bisa kopi, kopi semua dari dia gitu. Tapi ada beberapa kalimat-kalimat mereka, Anda harus ambil. Hal-hal yang positif. Kita katakanlah, saya suka kutipan Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. 16 Amerika. Iya, iya. Yang mengatakan gini, kalau mau muji karakter orang, yang sejati, kasih dia kekuasaan. Menarik. Ya kalau orang belum pernah berkuasa, kamu nggak tahu karakter dia. Karena begitu berkuasa, kamu kan ada kenyamanan, ada zona nyaman. Kelihatan aslinya gimana ya? Kalau kamu nggak mau maling pun, kamu juga takut ngoceng macam-macam kan, takut dikeluarin orang kan. Tapi kita diam-diam dong, jadi bunglon kan. Ya hijau-hijau, warna ungu, ya ungu lah. Yang penting pintar-pintar bawa diri, supaya harmonis keadaan gitu kan. Jadi dia nggak ngerti orkestra. Kalau orkestra yang harmoni kan masih nadanya bener. Bukan asal main. Kalau ngaco mah bukan harmoni namanya. Itu mah ngaco. Nah terus akhirnya Abraham Lincoln juga ucapkan satu kalimat. Saya nggak gitu tepat ya, kalau terjemahannya kira-kira gini. Nggak ada satu orang pun yang begitu pandai untuk mengingat menjadi seorang pembohong. Jadi kalau kamu ucapin mulut kamu bohong, kamu lupa yang kamu bohongin sebetulnya. Nggak ada satu manusia pun yang begitu pintar istilahnya untuk ingat kebohongan yang dia lakukan sebetulnya. Jadi kalau kamu ngomong dari hati kamu, otak kamu, yang sampaikan pasti sama. Walaupun kadang-kadang kamu itu kurang pengetahuan gitu loh. Biasanya kamu yakin banget nih, kecap ini boleh buat obat gitu loh. Itu keyakinan kamu kan, kamu bawa terus ngomong. Pasti ingat. Minimal kamu bohongnya konsisten. Iya, itu-itu terus bohongnya. Bukan bohong lah, kamu salahnya konsisten gitu loh. Jadi ya salahnya konsisten lah. Bukan-bukan bohongnya. Ini masalahnya konsisten lah. Tadi ada kurang pengetahuan aja. Itu masih ketolong. Kalau yang udah bohong, dia pasti lupa. Dia bohong apa kemarin. Jadi lebih baik jangan pernah bohong di depan orang. Jadi itu ya, itu yang Pak Ahok bawa ya. Pasti nggak pernah bohong. Selalu berusaha untuk jujur. Otak sama hati kamu sama kamu ngomong. Pasti ngomong dimanapun, nggak usah takut. Sama juga. Iya, iya, iya. Betul. Di pengetahuan kamu sama hati kamu gitu. Jadi kalau saya ambil kesimpulannya, mungkin Bapak nggak punya satu tokoh spesifik yang Bapak jadi inromodel atau panutan, tapi... Atau Bung Karno. Ada gitu ya. Bung Karno ngomongnya betul. Oh, Bung Karno. Bung Karno ngomong. Orang nggak suka tuh krimat itu kalau saya ngomongin. Kalau kamu mau jadi orang Kristen, nggak usah jadi orang Yahudi loh. Betul. Mau jadi orang Buddha Hindu, nggak usah jadi orang India. Mau jadi orang Islam, jadi orang Arab loh. Jadi orang Nusantara lah. Ah, itu bagus sekali. Iya, iya, iya. Itu kalimat yang... Kamu kasih saya, apa, berapa pemuda gitu loh. Kita bisa goncangkan dunia ini gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu. Atau yang orang suka kutip lah. Itu John F. Kennedy. Jangan tanya apa negara berikan kepadamu. Jadi kamu tanya sama kamu, apa yang kamu berikan untuk negara. Nah, itu kutipan-kutipan yang bagus. Jadi kehidupan John F. Kennedy jadi presiden gitu, lu jangan nyontek-nyontek juga. Dia ketembak lu. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan, Pak. Nanti terlalu jauh gitu. Semua tokoh itu pasti ada positif. Karena setiap orang yang bisa jadi pemimpin, itu kan anugerah Tuhan. Tuhan yang kasih dia izin jadi pemimpin. Tentu dia adalah orang yang spesial. Bisa jadi pemimpin. Tapi di dalam hal itu, kita juga jangan melihat kelemahan-kelemahan yang dia lakukan. Kita ambil yang positif. Tapi kalau mau lihat yang betul-betul tokoh, mesti lu contek. Bagi saya, ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa sempurna dari itu. Iya, bener-bener. Betul, Pak. Itu namanya revolusi tanpa berdarah. Iya, iya. Membuat orang ikut Yesus tanpa memaksa dengan senjata. Dan semua sampai hari ini dengan hati rela, mati buat dia pun mau. Benar, Pak. Tanpa dia paksa. Ini baru pemimpin. Saya Davina, saya ingin menjadi pemimpin yang berintegritas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.